Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman guru Mudah-mudahan selalu sehat Menghadapi kondisi pandemi COVID-19 Terus optimis Kali ini saya dapat kesempatan untuk sharing Tentang bagaimana menulis momen spesial saat mengajar Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa langsung mudah dipraktekan Bagi yang belum kenal Ini kurikulum VT saya Bisa dibaca Mudah-mudahan Nanti koleksi buku Bisa nambah terus setiap tahun Mudah-mudahan Nah Sekarang saya mulai dengan Apa sih momen spesial itu Jadi Momen spesial itu sebenarnya adalah Kejadian khusus Yang terjadi Dalam proses pembelajaran antara guru dengan siswa Baik Di dalam maupun di luar kelas Momen spesial ini Sebenarnya punya potensi untuk masuk ke memori jangka panjang Tak terlupakan seumur hidup Nah Momen spesial ini bisa meliputi banyak hal Nah Di slide ini saya munculkan tiga hal besar Pertama perubahan motivasi Yaitu Kalau kita punya siswa Yang awalnya Itu tidak berminat Tiba-tiba Berubah menjadi berminat Atau sebaliknya Yang awalnya berminat Hanya gara-gara beberapa hal Atau ada Penyebabnya Tiba-tiba jadi tidak berminat Jadi motivasi yang berubah Yang kedua Adalah Perubahan kemampuan Yang awalnya Tidak mampu Menjadi mampu Menjadi bisa Atau sebaliknya Yang ketiga Perubahan sikap Yang awalnya Tidak rajin Tidak disiplin Tiba-tiba berubah menjadi rajin Atau disiplin Atau sebaliknya Nah inilah Makna Momen spesial Nah Salatnya kita memang Harus peka Teman-teman Kalau kita ngajar Kalau kita peka Terhadap momen Spesial Itu luar biasa Nah Kalau kita lihat Ketika kita ini Mengajar Tidak lari Dari tiga kemungkinan Kita ngajar Pada bagian Pendahuluan Lalu Baru inti Baru inti Dan Kita akhiri dengan penutup Sebenarnya Tiga tahapan ini Punya potensi Untuk terjadinya Momen spesial Nah Jadi Seperti yang tadi Saya katakan Harus peka Dan ingat Kalau kita ngajar Minimal Dapat satu saja Momen spesial Maka itu menjadi Bahan bagu kita Untuk menulis Nah Jadi menurut saya Guru itu Mestinya Tidak boleh kering Dari bahan bagu Untuk menulis Ini penting Nah Saya awali dengan Pertanyaan pada slide ini Mengapa Momen spesial Harus ditulis Ada tiga hal penting Pembaca Tak akan lupa Seumur hidup Sebab masuk memori Jangka panjang Itu momen spesial Jadi sayang Kalau ada potensi Bacaan yang Akan masuk memori Jangka panjang Sang pembacanya Kalau gak ditulis Sayang sekali Yang kedua Potensi menjadi tulisan Yang dibaca Dikenang Dishare Dibagi Dan dicari Betapa bahagianya Kita sebagai penulis Kalau Tulisan kita Masuk dalam kondisi Yang kedua ini Dan yang ketiga Kenapa momen spesial Itu harus ditulis Mudah Ditulis Dengan artikel bebas Jadi tidak ketat Dengan aturan-aturan Artikel ilmiah Bebaskan dulu Nah Kenapa Momen spesial Itu Masuk memori Jangka panjang Nah Ini Saya akan Sharekan Ada lima pintu Pembuka Saya selalu pakai Kata-kata itu Satu aja kebuka Itu sudah masuk Memori jangka panjang Nah ini Kalau kita belajar Neuroscience Kita akan kenal Dengan lima pintu ini Yang pertama adalah First experience Nah Apapun kejadian Yang itu adalah Pengalaman pertama Buat siswanya Itu biasanya Masuk memori jangka panjang Kita cek aja Semua pengalaman pertama Kita tentang Banyak hal Dalam kehidupan ini Pasti kita tidak lupa Yang kedua Relevance Relevance ini adalah Kejadian-kejadian Yang Berhubungan Antara topik Materi mungkin Yang kita ajarkan Dengan Kondisi siswa Jadi Sangat berhubungan Berkaitan materinya Dengan Diri siswa Atau Satu kelas Nah Ini Pasti masuk ke Memori Jangka panjang Kalau tidak berhubungan Ilang Besok sudah lupa Yang ketiga Adalah Yang diulang-ulang Rehearsal Nah Jadi Kalau kita Sebagai seorang muslim Misalkan Kenapa kok Baca al-fateha itu Di luar kepala Nah itu Namanya masuk Memori Jangka panjang Karena Kita ulang Terus tiap hari Ada lagi Emotional Nah Ini perasaan Yang diaduk-aduk Ada perasaan Bahagia Ada perasaan Takut Ada perasaan Benci Panik Terkejut Dan lain-lain Yang dikodok Itu emosinya Biasanya Kalau ada proses Pembelajaran Yang punya muatan Emosional Itu masuk Memori Jangka panjang Dan yang terakhir Adalah Survival Bagaimana Ngajar Yang mengandung Unsur Bertahan Dalam hidup Untuk Keselamatan hidup Pasti itu Ada hambatan Ada masalah Tapi bagaimana Untuk handling Masalah itu Nah itu Biasanya masuk Ke memori Jangka panjang Atau Sebuah kejadian Yang tidak Normal Dari biasanya Itu Termasuk Survival Nah Jadi Kita harus Pekah Dalam proses Mengajar itu Apakah Pasti nanti Kalau Masuk antara Satu sampai Lima ini Materi itu Atau ilmu itu Akan masuk memori Jangka panjang Siswa kita Tak terlupakan Seumur hidup Tapi kalau Nggak ada Lima-limanya ini Maka Biasanya Kita selesai Ngajar Selesai Bel berdering Ilmunya Juga Waalaikumsalam Nah Ini nanti Kita akan Panjang Di diskusi Bagaimana Tahapannya Menulis Spesial Moment Yang pertama Catat Atau rekam Kejadian Moment Spesial Pada saat Terjadi Jangan Ditunda Jadi Kalau kita Ngajar Kemudian Ketemu Moment-momen Spesial Yang tadi Itu Apakah Problem Motivasi Ataukah Problem Kompetensi Ataukah Sikap Apakah Di pendahuluan Apakah Di kegiatan Inti Atau Di penutup Maka Tolong Catat Aja Anufrasenya Kalimatnya Atau rekam Kalau enggak sempat Nyatat Rekam Kemudian Elaborasi Setelah Di save Tahu Kita Elaborasi Mencari Data Pendukung Terhadap Moment Spesial Data Ini bisa Berupa Fakta Atau Kita Bertanya Atau Kita Tambahkan Imajinasi Kita Setelah Itu Data Terkumpul Baru Kita Nulis Dalam Bentuk Artikel Bebas Saja Itu Nah Ini contoh Momen spesial Jadi Saya pernah Dihubungi Sama Teman Seorang Kepala Sekolah Yang Meminta Saya Mengajar Di Anak SMP Kelas D8 Ini Katanya Kelas Paling Nakal Jadi Kalau Gurunya Buat RPP Siswanya Buat RPP Bagaimana Menangiskan Guru Yang Ngajar Bayangkan Nah Maka Banyak sekali Sebenarnya Special Moment Yang terjadi Ketika Saya Mengajar Betul Di Kelas Itu Nah Sehingga Ketika Selesai Malamnya Saya Catat Itu Jadi Di Kelas Itu Saya Catat Beberapa Special Moment Malamnya Jadi Artikel Ini Saya Share Artikelnya Yang Saya Kasih Judul 80 Menit Di Kelas Neraka Nah Biar Orang Kupingin Membaca Juliang Sepertinya Itulah Yang Luar Biasa Dari Special Moment Nanti Teman-teman Bisa Membaca Ini Ada Beberapa Halaman Artikel Ini Dan Jujur Saya Menulis Ini Mengalirlah Karena Benar-benar Itu Special Moment Sangat Berkaitan Dengan Emosi Sangat Berkaitan Dengan Relevance Punya Arti Buat Siswa-siswanya Karena Langsung Berkaitan Dengan Diri Siswanya Pada Saat Itu Yang Nanti Teman-teman Bisa Baca Di Dalam Artikel Itu Saya Tulis Di Satu Paragraf Pertamanya Nanti Paragraf Keduanya Bisa Dibaca Nah Itu Mungkin Teman-teman Sebagai Pengantar Nah Selain terakhir Adalah Ini Buku-buku Saya Dan Yang Kaya Dengan Moment Spesial Yang Ditulis Itu Di Buku Sekolah Manusia Dan Gurunya Manusia Nah Karena Karena Itu Di Dua Buku Ini Kalau Kita Membaca Kayak Baca Novel Karena Padahal Disitu Ada Kajian-kajian Teorinya Dan Lain-lain Dan Jujur Buku Ini Ditulis Dari Kebanyakan Fakta-fakta Real Dari Moment Spesial Yang Dialami Oleh Saya Sendiri Maupun Teman-teman Guru Yang Saya Koleksi Nah Teman-teman Itu Dan Doakan Tahun Ini Mudah-mudian Ada Kurikulumnya Manusia Nah Ini Judulnya Serba Manusia Dan Karena Memang Untuk Mencari Buku-buku Saya Itu Kalau Di Toko-buku Dalam Waktu Seminggu Langsung Banyak Habis Nah Ini Saya Dikasih Apa Kesempatan Oleh Penerbitnya Untuk Kita Bisa Ngasih Pos Pos Buku Ada Di Dua Kota Besar Jakarta Ada Kontakt Personnya Dan Surabaya Ada Kontakt Bagi Yang Ingin Atau Yang Belum Membaca Atau Mendapatkan Bisa Kontakt Nah Itu Dulu Teman-teman Mudah-mudahan Nanti Dalam Berdiskusi Lewat Whatsapp Kita Bisa Lebih Mengkerujut Dalam Menulis Momen Spesial Saya Sengaja Tidak Ke Teknis Cara Nulisnya Tapi Bagaimana Kita Punya Kemampuan Untuk Pekah Terhadap Momen Spesial Karena Itu Bahan Bagu Untuk Tulisan Nanti Next Time Mungkin Kita Belajar Menulis Artikel Bebas Saya Pikir Lebih Mudah Daripada Artikel Artikel Ilmiah Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh